Hari ini Indonesia krisis negara. Hari ini Indonesia mengumpulkan kita dalam satu kesadaran bersama bahwa bumi pertimbangan ini membutuhkan bakti dan kesetiaan kita untuk berjuang demi bangsa dan negara. Agar Indonesia lebih bergaulat, adil, dan makmur sesuai cita-cita dan tujuan lahirnya negara ini. Hari ini kita tidak bicara soal politik praktis. Hari ini kita tidak berbicara soal kontestasi perbutuhan kekuasaan. Tetapi kita berbicara tentang Indonesia raya. Indonesia yang tanahnya dipenuhi darah para perlawan. Yang memiliki harapan agar negrasi setelah mereka hidup lebih baik dan memiliki jati diri serta semangat kebangsaan yang tinggi. Hari ini Indonesia krisis negara. Karena sebuah lembaga negara berpolitik praktis. Saya inginkan ini karena semua lembaga negara berpolitik praktis. Politik itu meraih kemenangan-kemenangan semua. Politik untuk selalu menjatuhkan. Politik untuk memuaskan hasrat kekuasaan dan kekayaan semata. Tetapi melupakan amanah para pendiri bangsa dan melupakan supah jabatan. Memang masih banyak saudara-saudara kita yang memanjatkan doa-doa untuk kebaikan negeri ini. Tetapi di saat yang sama, banyak saudara-saudara kita yang saling cacimaki antar sesama. Karena kita semakin menjadi orang lain, menjadi bangsa lain, dan kehilangan nilai jati diri. Padahal cita-cita pendiri bangsa sudah sangat jelas, terang-benerang bahwa bangsa ini telah memiliki nilai-nilai agung yang digari dari bumi besar negara, yaitu falsafah hidup kita, Pancasila. Pancasila! 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 Kampasila! Jelas! Pancasila!